Oke ketemu lagi dengan saya Lala, saya Aar, dari Rumah Inspirasi di Bincang Rumah Inspirasi. Jadi ini akhirnya kita mulai lagi bikin podcast setelah beberapa minggu yang lalu kami pengen banget bikin serial podcast Bincang Bersama Rumah Inspirasi. Yang isinya adalah ngobrol tentang keseharian, kami berdua sebagai praktisi homeschooling, orang tua dari tiga orang anak yang memang dari awal gak sekolah. Anak kami sudah gede-gede sih, dan kemudian kami memang sudah sering berbagi melalui website rumahinspirasi.com Dan kemudian kita sering ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman praktisi, tapi banyak yang kemudian bertanya tentang lebih kepada bagaimana sebenarnya Sudut pandang kita dari sisi kesehariannya sama seharian. Jadi itu yang kemudian melandasi kenapa kita pengen banget bikin serial podcast yang Ya isinya ngobrol aja, ngobrol tentang apa-apa yang terjadi dalam keseharian dan bagaimana kami menyikapi hal tersebut. Ya secara medium memang lebih enak podcast ya daripada... Oh ya buat saya lebih enak, karena saya kan sebenarnya tidak terlalu pandai menulis. Ya jadi mau apa, social media aja buatku sebenarnya agak effort masak. Iya. Karena... Ya ini sih, aku sih gak resisten tapi memang medium baru karena selama ini media yang aku pakai kan teks ya. Dan itu terkurasi kan. Baca buku, menulis gitu ya, yang kemudian ya tidak langsung spontan seperti podcast ini. Ya kita coba, mudah-mudahan kita cukup konsisten untuk bisa rekaman gitu ya, karena ternyata begitu kita menunda kemarin itu terus ya sudah tertunda. Ya, karena ada pekerjaan lain dan sebagainya yang kemudian tertunda. Tapi maju terus sih ya, kita berharap ini maju terus menjadi sebuah proyek bersama untuk berbagi, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman. Ya hari ini sih kita ngobrolin tadi pas lagi jalan pagi tentang kan kami kan nanti malam kita mau ada persiapan ngobrolin tentang pengembangan milat dan bakat. Kita tadi ngobrolin tentang materinya, terus ngomongin tentang bagaimana orang mulai bertanya gitu ya, tentang materi tersebut. Dan ternyata yang menarik adalah pertanyaan. Karena kan sebenarnya kita kan ngomongin tentang bagaimana mengembangkan potensi minat bakat untuk anak. Kan sebenarnya pada dia itu. Itu biasanya orang tua mendampingi, menemani. Tapi ternyata pertanyaan yang sering muncul itu justru apa namanya, sebenarnya gimana cara ngedampinginnya kalau kita sendiri sebagai orang tua gak bisa ngebedain tentang, gak tahu tentang minat bakat kita. Nah itu gimana tuh mas? Ya kita refleksi aja sih sebenarnya perjalanan hidup kita gitu karena itu akan membantu kita untuk melihat apa yang bekerja dalam diri kita termasuk kemudian kalau memang ada yang gak bekerja ya gak works gitu kan. Kemudian ada kahtus atau sudut pandang mindset yang perlu kita geser, kita perbaiki. Tapi mungkin ngobrol dulu deh di konteks pengalaman kita gitu ya. Kalau bicara minat. Besar apa minat ya? Kalau bicara minat, minat itu kan sebuah hal yang disukai. Minat sih dan itu pasti berubah-berubah. Dan kalau berubah-berubah itu ya wajar aja namanya juga minat, pasti ada pengaruh lingkungan sekitar dan sebagainya. Kalau aku sih minatku apa ya? Minatku banyak sekali. Aku senang belajar gitu ya. Senang dengan dunia baru, senang dengan dinamika. Sehingga banyak hal yang menarik gitu ya. Terus pengen tahu bagaimana dunia bekerja dan sebagainya. Jadi minatnya mulai dari spiritualitas, kemudian ekonomi, bisnis, terus teknologi gitu ya. Karena kebetulan kan sejak kecil suka teknologi, sekolah komputer dan sebagainya. Dunia pendidikan, karena pendidikan itu menjadi concern semua orang kan gitu ya. Menyiapkan anak-anak untuk masa depan mereka dan sebagainya. Lebar sila gitu ya. Terus kira-kira bakatnya apa dari sekian banyak minat itu? Nah, memang sebetulnya gak bisa ditarik gitu ya. Minat dan bakat itu sedua hal yang kalau dalam pandanganku dua hal yang, dua domain yang berbeda gitu ya. Jadi sebuah hal yang kita minati belum tentu menjadi bakat. Yang sebuah bakat kadang-kadang kita gak terlalu minat gitu ya. Bakat itu kan perihal kemampuan menghasilkan output yang ekselen gitu ya. Yang kemudian berdampak dan sebagainya. Jadi apa bakatnya mas Aar? Apa ya? Ya aku sih mulai merasakan terakhir-terakhir ini kan kemampuan di titik menulis. Menulis menghasilkan output yang ya sudah jelas lah kalau ada di titik situ. Outputnya ada beberapa buku, kemudian blog rumah inspirasi itu kan bagian dari sebuah kemampuan ya. Output yang kemudian berdampak gitu ya. Dan aku belajar cepat sekali sih tentang ilmu bagaimana menulis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang bakat itu kita bicara strength ya, kekuatan. Kekuatanku sebetulnya lebih ke titik logika. Memahami sebuah hal-hal yang kompleks dan kemudian bisa menyederhanakannya. Kayaknya aku juga punya kekuatan. Jadi apa dong minatmu? Iya kalau minat aku juga sama sih kayaknya variasi lebar. Jadi dari mulai aku suka musik, suka membaca, suka gambar, suka teknologi, suka jalan-jalan, suka makan. Itu minat bukan kalau suka makan enak, minat bukan. Ya kalau minat kan sebuah hal yang disukai kan ya. Jadi ya termasuk makan, termasuk mungkin ada orang-orang yang suka belanja dan sebagainya juga. Ya enggak sih kalau belanja enggak. Tapi berminat ke toko buku itu sangat berminat. Iya apa namanya. Kalau yang aku lihat memang lucu juga kalau misalnya kita ngomongin tentang minat bakat anak. Sementara kita sendiri juga sebenarnya galau dengan minat gitu ya. Minat sih mungkin enggak galau. Apa bakat ya. Minat itu mungkin dikenal ya kita tahu lah. Cuma mungkin bagaimana menjadikan minat itu menjadi sebuah hal yang kita sadari pertama. Terus yang kedua menjadi hal yang bermanfaat buat hidup kita sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita merasa minat kita belanja tapi hanya berhenti pada titik belanja. Oh tapi temanku ada tuh yang minatnya belanja tapi dia kemudian jastip kemana-mana. Nah itu hal-hal semacam itu yang sebetulnya diperlukan. Jadi menjadikan sebuah minat menjadi ruang. Ruang yang pertama sinetral dulu jangan sampai dia menjadi adiksi ya. Menjadi sebuah hal yang mencandu yang berakibat buruk dalam kesehatan baik fisik maupun mental kita. Jadi minat yang sehat ya. Minat yang sehat. Kemudian yang kedua baru menggeser bagaimana menjadikan minat itu menjadi hal yang produktif gitu ya. Apakah baik secara sosial maupun kalau mau menjadi secara komersial menjadi sebuah bisnis. Minat suka makan aja bisa jadi hal yang positif ya. Dan kemudian jadi yang itu tuh aku rasa testi dan kawan-kawan awalnya dari minat suka makan. Minat makan senang makan. Jadi kalau kita berminat itu kan kita menjadi sering melakukannya. Dan ketika sering melakukannya kan kita menjadi punya pengetahuan lebih banyak kan. Kita belajar, kita tahu nuansa. Keahlian itu kan kemampuan mengenali nuansa perbedaan. Kalau misalkan aku gitu ya. Aku kan gak tahu tidak punya minat dan keahlian tentang warna gitu ya. Taunya ya warna ya itu kan gitu. Ada orang-orang yang bisa kemudian dengan spesifik membedakan. Ini merahnya lain. Ijo-nya beda. Iya. Berarti Mas Ar ijo sama ijo aja. Atau kopi gitu ya. Para penikmat kopi itu kan bisa membedakan. Ini kopinya ada rasa anggur gitu. Kalau buat gue sih pahit aja. Ada apa gitu ya. Asem ada rasa buahnya dan sebagainya gitu ya. Nah jadi memang minat itu hal pertama itu mengenali dan menyadari. Terus kemudian bagaimana menjadikannya sebagai sebuah hal yang baik untuk kehidupan kita. Jadi sebenarnya gak penting juga. Misalnya ada yang merasa saya belum tahu bakat saya apa gitu. Dan dia berusaha menggali-gali gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ. Bakat itu kalau buat aku sih overrated ya. Jadi terlalu dilebih-lebihkan. Bakat itu baru dikenali ketika kemudian seorang berprestasi. Oh dia jago lari. Oh dia jago. Tapi setelah dia berprestasi sebelumnya kan belum tentu dia merasa itu bakatnya gitu. Justru kalau. Bisa jadi jebakan ya. Bisa jadi jebakan gitu. Justru yang lebih penting dari sekedar mendefinisikan bakat itu adalah kerja keras gitu. Iya saya tuh seterusnya agak terganggu mas. Kalau misalnya kemudian anak usia dini tuh udah langsung pengen diketahui bakatnya apa gitu. Dan kemudian diterkotak gitu bahwa dia tuh tapi dengan atas nama bahwa kita bisa menghantarkan dia gitu. Kalau kita tahu. Itu gimana itu mas? Iya. Minat sih bisa diketahui. Dan justru sebenarnya kalau anak-anak. Untuk anak-anak ya. Sebetulnya fokusnya bukan di bakat sih sebenarnya. Kalau buat aku ya. Fokusnya ada di minat. Dia minat apa? Dan minat itu yang kemudian menjadi pintu pembelajaran buat anak-anak. Ya baik pembelajaran yang sifatnya konten berkaitan materi yang dipelajari. Tetapi lebih banyak lagi yang berkaitan dengan budaya. Budaya belajar, bertekun, kerja keras. Minat boleh berubah-ubah. Minatnya bisa berubah-ubah. Kayak Yudis gitu ya. Yudis tuh waktu kecil tuh kan kita pikir dia teknologi. Atau sebelumnya malah grafis ya. Grafis. Abis itu masuk ke teknologi gitu. Dengan segala malah melintangnya. Bahkan dulu juga ininya magangnya di bidang sata teknologi. Eh gak tuanya ujungnya pengennya ekonomi. Sebelumnya filsafat. Filsafat gitu ya. Jadi supaya orang tua gak stres sih memang tantangannya adalah ya melihatnya dengan melihat minat itu sebagai ruang pelajar yang luar biasa. Karena ini kan sebuah tren baru ya lah ya. Kalau sebelumnya kan orang yang penting sukses. Yang penting berhasil. Kerja keras. Gak suka gak apa-apa. Supaya gak suka gitu. Pokoknya telan-telan aja. Ya karena itu yang ada di generasi sebelumnya. Di generasi ini kan lebih sadar bahwa ini bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang berhasil. Karena kalau berhasil tapi stres ya buat apa kan gitu. Berhasil terus kemudian sakit jantung, sakit cakitan karena stres gitu ya. Karena kemudian melakukan hal yang tidak dia bahagia, tidak dia sukai. Itu yang kemudian melahirkan sudut pandang tentang minat bakat ini. Jadi menjalani kehidupan yang lebih manusiawi lah. Berhasil tentu saja harapan kita berhasil. Tapi kita juga menekuni hal-hal yang disukai. Dan kemudian banyak contoh juga bahwa hal yang disukai itu ternyata. Bisa juga mendatangkan uang. Keberhasilan gitu ya. Itu memang dan memang kelihatan lebih bahagia kan. Melakukan hal yang disukai dan kemudian dibayar. Kita juga bahagia. Nah seperti kita. Kita menjalani hal yang kita sukai. Main sama anak-anak. Kemudian bersenang-senang bersama mereka. Mendampingi mereka. Dan pada saat bersamaan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mereka. Iya. Jadi ya memang gitu. Kembali kepada orang tua nih. Misalnya kemudian orang tua merasa bingung. Jadi sebelum saya mendampingi anak-anak berproses, saya sendiri harus tahu misalnya kan minat saya apa, bakat saya apa. Itu apa pegangan yang pertama. Untuk orang tua nih buat orang tua. Iya. Kalau buat aku sih ya sebenarnya pertama minat sih ya. Minat itu paling jelas lah gitu ya. Jadi pintu masuk. Jadi pintu masuk. Untuk belajar ya. Untuk belajar untuk berbagai hal. Kemudian kita bicara bakat. Bakat itu kan kemampuan menghasilkan output. Problemnya adalah yang disebut dengan bakat yang beneran itu yang mana. Karena banyak kasus juga gitu ya. Anak-anak yang berprestasi pada waktu kecil. Kemudian sampai remaja. Tetapi kemudian pada saat remaja. Kemudian dia bergeser ke bidang yang lain gitu. Padahal pada waktu dia kecil sampai remaja. Dia berprestasi. Itu kan menunjukkan bahwa dia punya kapasitas. Yang berbeda. Melakukannya. Ya oh iya. Gitu loh. Untuk kemudian dia jago gitu. Oh dia punya bakat. Bidang itu. Tapi kemudian ketika dia remaja. Dia menggeser pada bidang yang lain. Apakah berarti kemudian bakatnya berubah dan sebagainya. Bakat itu mungkin seperti jodoh kali ya. Gitu ya. Artinya siapa jodoh kita gitu. Itu yang kemudian misteri gitu ya. Lihat aku bakatku apa mas? Kan. Jodoh itu kan baru ketahuan setelah terjadi. Iya sih. Ya kalau dalam pengalaman ku sendiri. Aku kan merasa minatku juga. Tadi aku bilang minatku lebar. Dan kemudian beruntung karena dapat kapasitas untuk bisa dalam juga. Dari setiap minat yang aku suka gitu. Sehingga akhirnya aku merasa bahwa bakatku adalah fast learner. Iya. Jadi kayaknya aku tuh adalah pembelajar cepat. Untuk banyak hal gitu. Begitu masuk apa. Menyukai sebuah hal gitu. Dan kemudian bisa mengkristalkan hal-hal yang kompleks. Menjadi hal yang lebih sederhana gitu. Bisa mentransfer pengetahuan kepada orang lain dalam membahasakannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Ini dong kita? Iya. Kita berjodoh. Kita berjodoh. Sama-sama suka menyederhanakan hal yang rumit. Sama-sama tidak bermasalah dengan hal yang rumit. Kemudian bisa mencoba memecahkan, membagi menjadi oh ini penang merahnya disini. Kayak itu bakat aku gitu. Untuk banyak hal. Baik misalnya apa namanya teknologi atau kemudian hal-hal yang berbau dengan yang menyederhanakan hal-hal yang kompleks tadi itu. Cuma kalau kamu kan lebih banyak untuk jadi skill gitu ya. Iya. Akhir turunan jadi skill. Kalau aku biasanya hanya berhenti di wawasan. Berhenti di wawasan atau kemudian pencerahan, insight dan kemudian outputnya nulis. Kalau aku biasanya. Sementara kalau kamu kan outputnya terus action gitu ya. Bikin website, terus kemudian bikin lagu dan sebagainya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa bingung gitu ya. Bagaimana menemani proses anak-anak mencapai minat dan apa. Mengetahui minat dan bakatnya. Padahal sendiri yang mungkin masih galau. Mungkin bisa dimulai dari menggali ke dalam diri. Sebenarnya minatnya aja. Gak usah jauh-jauh sampai ke bakat ya Mas Arya. Jadi pokoknya apa yang disukai saat ini. Dan kemudian itu yang kemudian bisa dipintu masuk buat berkarya. Jadi fokusnya di berkaryanya ya. Kan sebetulnya minat, bakat ini hanya salah satu. Salah satu framework. Jadi salah satu sudut pandang di dalam pengembangan potensi anak gitu ya. Ada banyak hal yang lain gitu ya. Ada pengembangan basis bakti, karya dan sebagainya. Yang pendekatannya berbeda gitu ya. Dan banyak sekali orang yang berhasil dan menikmati dan konten bahagia. Dengan menjalani kehidupan ini. Gak mikir bakatnya apa gitu ya. Jadi jangan terpenjara dengan itu. Iya. Itu hanya salah satu framework gitu ya. Dan kalau buat aku salah satu yang juga menarik kan di bukunya Angela Duckworth tentang greed itu kan. Bahwa yang disebut dengan predictor sukses ya. Predictor utama keberhasilan itu adalah bukan bakat gitu ya. Tetapi yang disebut dengan greed. Ketekunan. Greed itu kegigihan. Bukan hanya sekedar tekun tapi gigi yang kemudian dia tahu tujuannya apa. Dan kemudian dia terus kerja keras. Gak menyerah ya. Gak berhenti di tengah jalan sampai tujuannya tercapai. Iya. Daripada pengen sukanya ini, sukanya itu, suka itu. Srup, srup, srup gitu ya. Karena gak jadi sesuatu yang kemudian bisa terjadi sesuatu yang berdampak baik. Tidak hanya bagi dirinya gitu kan. Jadi memang paketnya dari minat itu adalah belajar dan kemudian bertekun. Kalau fokus kita lebih ke ketekunan, kedalaman. Itu maka biasanya sih lebih tersantai sih dalam proses mendampingi anak-anak kita. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan obrol pagi ini bisa memberikan ketenangan juga. Jadi buat teman-teman yang merasa belum jelas apa minat dan bakatnya. Ya, itu tadi ya Mas Arya. Apa namanya, terus jalan terus aja. Dan kemudian menemani berproses untuk menjadi anak-anak yang tekun dan gigih tadi tuh. Iya, kerja keras ya. Karena begitu kerja keras dan sebetulnya bidangnya bisa apa saja. Begitu anak terampil belajar, begitu mental, budaya, sikap itu yang kemudian akan kepake di bidang apapun. Yang ditekuni anak-anak, yang dijalani anak-anak. Ya, dan kalau mencontohkan kerja keras kan gak perlu dicari-cari ya. Dan itu bisa berangkat dari kita orang tuanya. Mulai dari sekarang gitu. Dengan misalkan kerja keras dalam konteks memasak, mengurus rumah, dalam konteks hobi yang kita jalani. Gak usah cari-cari yang jauh-jauh gitu ya. Mulai dari apa yang ada gitu ya, dan bersungguh-sungguh di titik yang. Termasuk kita bekerja keras untuk menyelesaikan podcast hari ini. Kita berharap ini menjadi bagian dari proses kita dan memberikan contoh pada anak-anak. Bekerja keras, berbagi gitu ya. Tidak hanya melihat diri sendiri gitu ya. Karena salah satu penyakitnya minat, bakat itu kan terlalu fokus pada diri sendiri gitu ya. Iya, padahal hidup itu tidak sendirian kan. Iya, dan hidup itu orang sebaik-baik manusia kan orang-orang yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi sesamanya. Oke, segini dulu ngobrol kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bisa memicu semangat untuk podcast-podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kami cukup gigi. Untuk membuat podcast-podcast yang lainnya. Sampai disini dulu. Saya Alah. Saya Alah. Kita ketemu di podcast yang lain. Tara.